Kelvin Verdong adalah pemain sepak bola naturalisasi yang lahir di Dordrecht, Belanda. Pada tanggal 26 April tahun 1997, Verdong memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Aceh. Verdong mengawali karir sepak bolanya di Belanda, negara kelahirannya. Ia memulai langkah profesionalnya di Akademi Sepak Bola Feyenoord, salah satu klub terbesar di negara tersebut. Debutnya di tim utama Feyenoord terjadi pada tahun 2015, saat usianya baru 18 tahun. Di sana, Verdong menunjukkan potensi sebagai back yang tangguh dengan gaya permainan disiplin dan cerdas. Selain bermain untuk Feyenoord, Verdong juga sempat dipinjamkan ke klub-klub seperti PEC Zolle dan FC Twente untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain di kompetisi yang berbeda. Sebagai pemain yang lahir di Belanda, latar belakang keluarga Verdong menjadi sorotan. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Aceh. Koneksi inilah yang membuat Verdong memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Keputusan untuk memperkuat timnas Indonesia merupakan langkah besar bagi karir internasionalnya. Sebagai back sayap, Verdong dikenal dengan kemampuan defensif yang solid serta kecepatan yang memadai untuk mengantisipasi pergerakan lawan. Ia juga memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, menjadikannya andal dalam membangun serangan dari lini belakang. Pengalaman bermain di Eropa memberinya pemahaman taktik yang lebih dalam, sehingga ia dapat beradaptasi dengan berbagai gaya permainan. Di timnas Indonesia, Verdong langsung dipercaya untuk tampil dalam beberapa laga penting. Ia bermain dengan penuh determinasi, dan meski hasilnya belum memuaskan dalam beberapa pertandingan awal, Verdong optimistis bahwa tim ini memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh.